Masa mahasiswa berunjuk rasa menolak hasil pemilu di depan kantor KPU Lombok Timur, Nusa Tegara Barat. Masa menuding penyelenggaraan pemilu penuh dengan kecurangan. Masa dari Liga Nasional Mahasiswa untuk Demokrasi, sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian karena memaksa masuk ke kantor KPU Lombok Timur, Nusa Tegara Barat. Mahasiswa juga sempat menyantra sebuah mobil dinas yang dikendarai seorang pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat melintas di depan kantor KPU. Masa menyatakan menolak hasil pemilu dan mendesak KPU melakukan pemilu ulang. Ngelenggaraan pemilu disebut penuh dengan kecurangan dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Meski sempat diterima salah seorang pejabat KPU Lombok Timur yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa, para peserta aksi tidak puas. Mereka tetap bertahan, berorasi, dan mengancam akan menginap di kantor KPU sampai aspirasi mereka diterima KPU Republik Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat juga berunjuk rasa di depan kantor KPU RI Jakarta Rabu Siang. Elemen poros puru nasional menuntut adanya audit IT KPU terkait dugaan rekayasa Sirekap. Dengan membawa spanduk, elemen masyarakat yang mengatasnamakan poros puru nasional ini menggelar demo di depan KPU. Para demonstrat menuntut dan menolak perhitungan suara pilpres karena dinilai ada indikasi kecurangan. Mereka juga meminta capres-cawapres yang dinilai diuntungkan dalam kecurangan pemilu didiskualifikasi. Para pendemo juga meminta dilakukan audit IT di tingkat KPU RI. Akibat demo, jalan Imam Bonjol di kawasan KPU sempat ditutup total. Para pendemo berjanji akan kembali berunjuk rasa demi mengawal suara rakyat. Bahwa bu, hasil, teman-teman harus paham tentang palioho ini memang sengaja kita... Di Medan, puluhan orang dari simpul relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Paswedan Muhaymin Iskandar berunjuk rasa di depan kantor bawas lusum Sumatra Utara. Para relawan menyoroti kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024. Mulai dari keterlibatan ASN hingga menolak hasil hitung cepat. Masa kemudian diterima Ketua Bawaslu Sumatra Utara Aswin Lubis yang menyatakan akan menindaklanjuti laporan mereka. Masa juga meminta Bawaslu mengawasi Rilkaun yang sedang berjalan secara jujur dan adil. Pemirsa mencermati penyelengkaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh nasional menolak hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024. Selain mendesak adanya audit forensik terhadap IT pemilu, para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari hukum yang berlaku. Di tengah polemik data si rekap KPURI yang bermasalah, 100 tokoh nasional menyampaikan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers bertajuk 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis, dan masif di salah satu ballroom hotel di kawasan Jakarta Pusat. Para tokoh yang hadir diantaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum MUI M.Din Samsuddin, mantan Wakil Panglima TNI sekaligus mantan Menteri Agama IRI Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Raji, dan pemerhati telematika dan multimedia Roy Syuryo. Mereka menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Mulai dari puluhan ribu DPT bermasalah, adanya intimidasi tekan bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu, hingga adanya indikasi kecurangan melalui ITKPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon tertentu. Melengkapi pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis, dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik, itulah yang menjadi dasar. Kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis, dan masif, tapi ada opnum, kalau saya katakan, yang tahu kata kuncinya, tahu gendronnya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki otomatif algoritma, supaya bisa ditambah, karena itu seterah teknis tidak mungkin problem. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan, dan itu harus ada opnum yang menambahkan, misalnya angka 48 jadi 748. Dan telakannya, khusus untuk Pilpres, itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus dikesehatan koreksinya. Jadi ini sudah sistematik. Para tokoh mendesak adanya tindakan dari pihak-pihak terkait, mulai dari audit forensik terhadap ITKPU, pengenaan sanksi hukum dan etik atas pelanggaran yang dilakukan, pengulangan perhitungan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya, serta penghentian pengumuman hasil KUIKON dan RILKON oleh KPU, hingga adanya penyelesaian masalah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Erinugraha, AINUS. Bapurga. Pebisa kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Api berkobar hebat di sebuah unit di lantai 12. Video amatir merekam kebakaran yang menimpa sebuah unit apartemen di Jalan Kasak, Bon Kosong, Kemayoran. Api berkobar hebat di lantai 12 Tower A, apartemen Grand Palace. Api diduga bermula dari sudut area outdoor di lantai 12, membakar sejumlah barang hingga menyambar ke area outdoor lainnya. Akibatnya, tiga area outdoor apartemen terbakar. Kebakaran dapat dipadamkan oleh pengelola gedung. Dugaan sebelumnya ini masih ada pemeriksa dari puslabor, sementara dugaan pertama itu toslet. Jadi ada tiga outdoor yang terbakar. Berarti sebelum damkan datang, api sudah dikuasai? Sudah dapat dikuasai, tapi dengan kehadiran kami, membantu untuk pengeluaran asap dan melokalisir keadaan supaya dalam keadaan aman semuanya. Duga sedang muka tetap melakukan pendinginan memastikan api tidak kembali menyala. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rangisan Jaya, Ainews, melaporkan. Tusan warga juga mengantri di bawah cuaca panas demi mendapatkan beras bulog dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap keluarga memperoleh sekarung beras ukuran 10 kg. Harga beras yang kian mahal benar-benar memberatkan masyarakat. Tak heran jika operasi pasar murah dan pembagian beras program ketahanan pangan diserbu warga, terutama para ibu rumah tangga. Sejak pagi, ratusan emak-emak mengantri di kantor desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas pun kewalahan saat melakukan validasi data dan membagikan sekarung beras bulog ukuran 10 kg. Apalagi jumlah personel pun terbatas. 1.559 KPM, Pak. 1.500 KPM. Itu untuk bulan apa saja, Pak? Untuk bulan Januari saja, Pak. Januari saja. Yang untuk PEPA Ritual. Yang PEPA Ritual. Ini per orang kata berat. Beras, saya dapat berapa kilo? 10. Beras, saya buat apa? Buat banget. Buat makan. Beras, sekarang lebih mahal, ya? Iya, mahal, 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 mahal. Masa airnya dijual. Sekarang sekiranya Rp17.000, kalau militer Rp13.000. Rp13.000, ya, mahal buat Ibu. Mahal, bagi saya. Kemahalan. Adanya bantuan ini, mau Ibu kemana? Alhamdulillah, saya terima banget, Pak. Bersyukur. Bagi keluarga kurang mampu, program Bansos tentu membantu untuk meringankan beban mereka di tengah harga beras yang makin meroket. Mereka berharap program beras Bansos dilanjutkan dan disempurnakan agar penerima manfaat tempat sasaran. Dari Bukur Jawa Barat, Wil dan Hidayat, melaporkan.